hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan mengolah kembang kol atau bunga kol saya pakai satu bonggol selanjutnya kembang kol ini saya potong-potong potongan kembang kol untuk besar kecilnya sesuai selera nah nanti setelah dipotong-potong bunga kol atau kembang kol ini nanti mau saya rendam di air garam karena banyak ulat atau kotoran yang tersembunyi di bunga kol atau kembang kol ini nah teman-teman untuk air sudah saya siapkan airnya secukupnya aja masukkan semua kembang kol ini lalu tambahkan dengan 1 sendok teh garam diaduk-aduk sampai merata setelah itu diamkan selama 5 menit ini tujuannya bunga kol atau kembang kol direndam di air garam supaya lebih bersih dan lebih sehat setelah itu harus dicuci lagi nah ini teman-teman tambahan lainnya saya pakai bakso satu genggam selanjutnya bakso ini diiris tipis ya atau sesuai selera dan jika teman-teman punya sosis boleh pakai sosis ya nah teman-teman disini saya tambahkan juga dengan 3 butir telur untuk telurnya saya sisikan di wadah seperti ini dan dipecahkan satu persatu masukkan di mangkuk kecil buat teman-teman boleh pakai telur dua ataupun satu sesuai selera juga sekarang untuk bumbunya simple banget 3 siung bawang merah dipotong-potong atau diiris tipis seperti ini sampai selesai ya 3 siung bawang putih 3 siung bawang putih diiris tipis atau dipotong-potong seperti ini sampai habis bawang putihnya 1 buah cabai merah besar dan 2 buah cabai rawit merah selanjutnya dipotong-potong serong seperti ini sampai selesai 1 buah tomat sedang ini tomatnya saya potong lalu bagian keras seperti ininya saya buang aja nggak dipakai karena keras lalu dipotong-potong sampai habis selanjutnya kita siapkan penggorengan masukkan minyak goreng secukupnya aja kalau udah panas kita akan menumis dulu bawang merah bawang putih cabai rawit dan cabai merah besar ini ditumis sampai harum dan matang nah teman-teman setelah perbawangan dan cabainya itu harum dan matang boleh kita masukkan aja telur tadi yang sudah dipecahkan itu saya pakai 3 butir tambahkan garam sedikit supaya ada rasa lalu dimasak kembali diorak-arik seperti ini sampai telurnya kering dan harum oke teman-teman setelah telurnya itu matang baru kita akan masukkan bakso ya untuk bakso saya pakai satu genggam sudah saya potong atau diiris tipis seperti ini masukkan aja semuanya diratakan setelah merata lalu kita masukkan juga kembang kol atau bunga kolnya ini sudah direndam dan dicuci lagi ya tambahkan air secukupnya aja diratakan kembali setelah merata kita tambahkan dengan saus tiram saya pakai 2 sendok makan penuh dan saya tambahkan juga dengan 1 sendok teh kaldu jamur masukkan tomat yang sudah dipotong-potong jadi tidak saya tambahkan garam lagi karena dari saus tiram itu sudah asin atau silakan buat teman-teman sesuai selera untuk rasa silakan dikoreksi menu masakan hari ini sangat simpel bahannya mudah masaknya sangat gampang rasanya dijamin sangat enak cocok untuk menu makan sehari-hari untuk bekal anak sekolah ataupun bekal pekerjanya pak suami pokoknya wajib dicoba segampang rasanya seenak ini oke ini kalau sudah matang teman-teman boleh matikan api kompornya lalu kita sajikan oke buat teman-teman selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan menu resep terbaru dari saya terima kasih selamat mencoba